Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana performa M.2 NVMe SSD Samsung 970 EVO ini setelah pemakaian saya selama 2 tahun lebih, hampir sekitar 3 tahun. Di laptop yang saya gunakan yaitu FX553VD dari Asus. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, disini bisa kalian lihat untuk detail pembeliannya, saya menggunakan Tokopedia disini. dan tidak disponsori. Disini pembelian saya di 15 Oktober 2018, mungkin nanti sampainya sekitar 18 atau 19 Oktober. Dan penggunaannya dari sampai sampai sekarang, barangnya saya tetap gunakan dan tetap tidak pernah saya lepas. Hanya saya memang menambahkan thermal pad yang ukurannya sekitar 2 mm. Kalian bisa cari juga di online store yang biasa kalian gunakan untuk membeli barang. Kalian bisa cari thermal pad yang ukurannya memang sekitar 2 mm atau 3 mm. Kalau yang 1 mm mungkin kurang untuk mendinginkan M.2 NVMe disini. Tetapi untuk ukuran 1 mm di sekitar biasanya 50-an derajat. Nah, disini suhu maksimum yang pernah tercapai itu di sekitar 56 derajat untuk NVMe SSD ini dan penggunaannya masih tetap normal dan sesuai spek yang dijanjikan oleh Samsung disini untuk SSD NVMe-nya. Oke, ini benchmark yang saya lakukan untuk SSD yang saya gunakan. Kalian bisa lihat tanggal pembeliannya 15 Oktober disini. Untuk Samsung NVMe SSD disini dan sekarang saya menggunakan NVMe SSD ini di tanggal 23 Maret 2021. Dan untuk penggunaan tadi sebelum saya record, karena saya benchmark dulu sebelum saya record. Kenapa? Karena nanti saat record saya benchmark lagi otomatis speednya akan menurun. Karena untuk recording yang saya gunakan saat ini adalah recording menggunakan layar, yaitu menggunakan OBS. Dan akan menggunakan resource dari NVMe SSD disini karena saya save-nya di C agar recording tersebut lebih cepat untuk diproses saat saya editing nanti. Untuk memaksimalkan loading time dan juga import file dari storage ke aplikasinya. Jadi saya simpan di disk C. Dan untuk NVMe disini saya gunakan untuk C saja yang 250GB disini full untuk sistem drive C-nya. Dan yang 2 D dan E ini adalah hard disk yang bawaan dari laptop FX553VD disini. Oke ini speed sebelum saya recording. Dan kalian bisa lihat spek yang akan kalian dapatkan seperti apa jika kalian menggunakan NVMe SSD dari Samsung. Nah disini bisa kalian lihat di samsung.com semiconductor mini side SSD produk consumer 970 EVO. Nah disini bisa kita lihat untuk sequential readnya ada di sekitar 3400 MHz. Eh megabyte maksud saya. Dan untuk claim-nya disini tercapai. Masih tercapai di sekitar 3463 MB per second. Untuk sequential readnya. Karena sequential read yang teratas ini adalah claim yang dijanjikan Samsung. Oke untuk selanjutnya disini untuk sequential readnya ada di angka 1542. Dan ini sama seperti janji yang diberikan oleh Samsung atau di detail spesifikasinya. Masih masuk untuk di sequential read dan sequential readnya tetap selama penggunaan saya 2 tahun ini. Atau hampir ketiga tahun. Karena sekarang sudah Mei. Nah bisa kalian lihat disini untuk penggunaannya atau speed dari NVMe SSD ini tetap tidak menurun selama penggunaan saya di kitar 2 tahun setengah. Dan untuk TBWnya. Nah disini bisa kita lihat untuk warranty disini. Warranty dari Samsung sendiri di 5 tahun atau 150 TBW. Jika kalian ingin cek berapa TBW kalian. Kalian bisa gunakan Crystal Disk Info atau kalian bisa gunakan Hard Disk Sentinel. Nah disini yang saya gunakan adalah Crystal Disk Info. Kita lihat disini. Nah disini suhu sekarang ada di 44 derajat. Dan untuk TBW total host readnya disini sekitar 42,5 TBW. Jadi untuk SSD ini berhenti bekerja atau berhenti untuk menulis akan butuh sekitar 100 TBW lagi. Nah saya menggunakan 2,5 tahun hampir ketiga tahun ini masih menggunakan sekitar 42 TBW. Jadi masih sangat lama sekali untuk SSD ini akan failure atau tidak bisa saya gunakan untuk menulis. Tetapi kebanyakan SSD jika kita gunakan dan TBWnya sudah habis mentok di 150 TBW. Kalian tetap bisa menggunakan SSD tersebut hanya untuk booting atau menggunakan aplikasi-aplikasi kalian selama dia tidak menulis. Dia akan tetap bisa digunakan. Dan selama 2 tahun ini memang saya gunakan dengan thermal pad yang ukurannya 2 mm. Dan suhunya saat ini masih stabil di sekitar 43 derajat Celcius dengan ambien ruangan. Yang saya gunakan saat ini sekitar 28-29 derajat Celcius. Dan saya menggunakan cooling pad dari Deepcool N80 yang saya gunakan saat ini. Jadi akan menambah sirkulasi udara dari bottom laptop ini dengan menambahkan cooling pad di bawah laptop ini. Dan untuk kalian yang ingin tahu jika full loadnya seperti apa, kita akan coba lagi di pengujian kristal benchmark. Oke kita lihat untuk suhunya berapa setelah kita lakukan benchmark seperti ini. Kita lihat di CPUHW monitor di sini. Dan kita lakukan benchmark seperti ini. Kita lihat berapa suhu yang akan naik di sini. Dan jika kalian ingin menggunakan SSD di sini, untuk SSDnya bebas apa saja yang bisa kalian gunakan. Tetapi saran saya jangan kalian gunakan Gen 4. Takutnya nanti tidak support jika kalian menggunakan M.2 NVMe PCIe Gen 4-nya. Karena untuk support di motherboard Intel yang satu ini masih di NVMe Gen 3. Nah bisa kita lihat jika sudah full load seperti ini, dia akan hit di 51 derajat Celcius. Mungkin nanti dia akan maksimum di 56 derajat Celcius. Seperti yang tercatat di sini di HW monitor, tercatatnya di maksimum 56 derajat Celcius. Jadi jika kalian menggunakan ruangan yang lebih dingin dan kalian masih menambahkan cooling pad di bawah laptop kalian. Mungkin penggunaan kalian atau suhu dari SSD di sini bisa lebih turun sedikit. Dan pastikan karena ini adalah SSD yang lumayan kencang, jadi kalian perlu menambahkan thermal pad di NVMe SSD ini. Karena memang tidak memungkinkan untuk kita membeli NVMe SSD yang sudah ada coolingnya. Kebanyakan tidak akan fit atau tidak akan masuk ke dalam case asli dari laptop ini. Jadi saya sarankan kalian tambahkan saja untuk cooling padnya di bawah NVMe SSD kalian. Dan jangan lupa untuk kalian yang ingin menggunakan NVMe SSD di laptop FX553VD, kalian juga harus beli untuk baut atau murnya yang untuk NVMe SSD. Karena di sini ASUS tidak menyertakan untuk baut NVMe SSD ini di dalam laptopnya. Seperti video saya sebelumnya tentang bagaimana cara kita masang atau upgrade M.2 NVMe di laptop FX553VD ini. Kalian bisa tonton video sebelumnya. Dan untuk di video sebelumnya tersebut memang baut yang saya gunakan adalah baut dari laptop lain. Karena saya punya laptop yang mati, jadi saya ambil untuk baut dari wifi card yang ada di laptop lama saya yang sudah mati. Jadi bautnya untuk NVMe SSD saya ambil dari sana. Karena bautnya sama dengan baut di NVMe SSD di laptop ini. Oke, di sini suhunya maksimum spike di 59 derajat saat ini. Tapi itu wajar karena penggunaan atau kecepatan dari SSD yang saya gunakan saat ini memang termasuk salah satu SSD yang kencang. Dan juga di sini dia masih memiliki diram cache-nya. Jadi untuk booting dan membuka aplikasi terasa memang lebih cepat. SSD ini masih tetap ported saat saya gunakan setelah 2 tahun. Karena memang performanya belum menurun setelah saya gunakan selama 2 tahun dengan performa penggunaan yang wajar. Jadi sesekali kita memang install ulang laptop, kemudian kita juga install game, hapus game karena memang space-nya sangat sedikit. Space di laptop ini 250GB untuk game-game dari Steam mungkin hanya muat sekitar 3 atau 4 game dan itu akan terasa sudah penuh. Jadi jika kalian ada dana yang lebih, kalian bisa beli di sekitar 500GB atau 1TB untuk kalian yang punya dana lebih. Tapi untuk laptop ini saya belum pernah mencoba untuk yang 1TB, untuk 500GB saya sudah pernah coba dan itu masih normal digunakan di laptop ini. Tetapi untuk yang 1TB saya belum pernah coba, jadi coba kalian gunakan di 500GB saja untuk di laptop ini. Dan kalian bisa ganti harddisk-nya dengan SSD jika kalian ingin performa dari laptop ini jauh lebih maksimal lagi. Oke sekian video dari saya tentang review penggunaan saya selama 2 tahun menggunakan Samsung M.2 NVMe SSD ini. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian langsung saja tulis di kolom komentar di bawah. I hope you enjoy it. Thanks for watching and enjoy your day. See you next time. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.